Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to our channel jangan lupa subscribe dan comment jangan lupa follow ig kami untuk perkembangan video kami untuk jadi lebih baik lagi nah untuk video hari ini saya mau sharing aja sebenarnya karena ternyata pas hari hao tuh dulu banyak banget teman-teman yang nanya kok bisa sih adek Khalid kelilit paling pusar kata gitu eh kelilit ari-arinya ya maksudnya sorry kelilit ari-arinya nah gini jadi ceritanya saya saya pertama cerita dulu dari awal ya mom biar enggak ujuk-ujuk itu masih enggak tiba-tiba gitu jadi saat awal banget kalau saya hamil itu bulan Maret itu sesuai yang saya pernah sharing juga di video sebelumnya saya pakai aplikasi my calendar bukan endorse tapi memang benar waktu itu karena kakak kirana udah mulai empat tahun jadi saya sama suami memutuskan saya sama paksu tuh bilang kalau misalnya tahun ini kita udah mulai harus program untuk baby nomor 2 lalu saya saya bilang sama paksu gimana kalau misalnya pas hari ha atau pas change maksudnya kalian kalau misalnya udah download aplikasi ini kelihatan mana masa subur kalian gitu pas tanggal-tanggal itu tuh saya minta untuk liburan sama paksu karena memang satu tahun itu saya ada jatah liburan satu kali sama keluarga jadi kita ngumpulin kan biasanya kalau orang lain tuh liburan Desember nah paksu nggak bisa kalau Desember karena emang lagi ribu udah memang saya nggak suka liburan yang yang banyak banget orangnya gitu maksudnya enggak nggak kerasa gitu bener liburan jadi biasanya kita mundur di Januari Februari atau Maret lalu ternyata Alhamdulillah dikasih langsung saat itu kami langsung dikasih kali nah Khalid ini karena saya saya tuh anak kedua jadi saya udah mulai percaya diri yang saya percaya diri Oh ini A B C harus harus jadi misalnya memperbaiki kekurangan-kekurangan saya di baby yang number one gitu Kakak Kirana jadi akan lebih rajin walaupun ada beberapa yang mungkin akan lebih santai ya dibandingkan baby a baby nomor satu baby nomor satu nah semuanya awalnya memang terlihat lebih berat sih memang karena Khalid ini saya udah mulai mabuknya luar biasa tapi di usia 3 bulan menjelang 4 bulan itu saya sudah mulai tidak terlalu mabuk tapi jadi makanya banyak jadi saya naik terus kita berat badannya 12 kg gitu dari 48 kg sampai nyampe 62 eh 62 atau 60 ya saya lupa saya naik badan dan ada kali terlalu besar jadi dokter menyalankan stop untuk makan makanan manis gitu karena takutnya saya nggak bisa lahiran normal karena saya komit sama suami saya saya tetep mau lahiran normal karena pengennya setelah lahiran saya pengen langsung menjalan dan mengasuhi gitu karena saya dulu pernah operasi kista dan operasi pasca operasi kista ini luar biasa sakitnya kista itu kan ya maksudnya jahitannya tuh sampai dua tahun tuh aduh mau gendong-gendong adik bayi aja tuh kayaknya berat banget gitu lah kerasa buat kalian yang besar gitu nah awalnya tuh nggak ada nggak maksudnya kayak memang baby Khalid ini lebih aktif di dalam perut tapi dia tuh udah mulai turun banget gitu kebawah rasanya sakit banget itu sakitnya luar biasa baby tuh kayak udah pengen buru-buru keluar gitu nah di usia ketujuh bulan itu saya di diagnosa bawa diagnosa saya dikasih tahu sama dokter kalau adik Khalid ini ke lilit tali pusar satu lilitan dan itu di leher nah itu bikin saya karno karena di leher takutnya tercekik ataupun apapun lilitannya kencang atau tidak itu harus dipastikan ke dokternya akhirnya saya mulai rajin yoga sebenarnya memang dari dulu memang saya dari kirana sampai yang sekarang itu saya rajin yoga sama rajin atau senang hamil gitu kalian bisa senang hamil di rumah sakit kalian yang biasa cek adi bayi ya kalau misalnya terlalu jauh kalian bisa lakukan seminggu misalnya di rumah sakit tersebut cuman sisanya di ini apa di rumah kalian bisa lakukan sendiri diulangi sendiri saya juga sampai beli jimbol di rumah karena biar biar ada kali itu ikut bergerak itu jangan sampai kelilit gitu akhirnya pas 8 bulan masih kelilit juga maksudnya udah mendekati 8 bulan masih kelilit juga itu makin parno akhirnya saya tanya dokter dok gimana saya bisa lahiran normal atau enggak gitu terus paksu tuh udah udah yang udah kasih saya support luar biasa beliau bilang enggak papa mom kamu kalau memang harus sesat yang penting kamu sama adik bayi selamat kata gitu mau sesat mau normal maksudnya paksu siap dalam artian dari segi support nemenin ataupun dari segi mati maksudnya biaya untuk karena kan kelahiran seserah akan lebih besar biayanya gitu biaya support oke disitu saya udah tenang lalu saya karena mendekati HPL HPL saya waktu itu 25 Desember 2019 nah dokter bilang masih kelilit masih kelilit gini masih kelilit di baby kalit gini terus saya nanya dokter gimana gitu kata dokter ya mudah-mudahan enggak mengganggu persalinan normal nanti ya kita lihat nah dari situ saya pulang dari rumah sakit tuh saya diem aja itu ya Allah gimana ini gitu kan saya bener-bener berdoa sama Allah tuh ya Allah saya pengennya normal tapi memang kalau memang jalan memang harus sesat ya saya ikhlas yang penting saya sudah berikhtiar untuk normal gitu lalu suamiku juga udah diam gitu kan aduh gimana nih kayaknya paksu juga sedikit goyang goyang cuman paksu udah nyiapin maksudnya kira-kira kamu melahiran dimana kamu seserah atau normal segala macam itu udah mulai disiapkan nah akhirnya paksu ngomong gini yaudah kita cari alternatif lain maksudnya alternatif lain adalah kita cari dokter lain gitu maksudnya yang kita tanya-tanya harus ke manakah kita maksudnya siapa tahu dokter lain ada yang lebih optimis untuk bantu saya melahiran normal akhirnya ketemu ketemulah gitu kita memutuskan gitu kalau untuk dokter kandungan saya tetap pengennya perempuannya mom jadi kayaknya saat dia memeriksa saya lebih enjoy bukan enjoy sih memang lebih nyaman gitu lebih nyaman gitu karena sama wanita lalu ketemu sama dokter pas saya di maja sih pas dipiksa pas dipiksa itu langsung saya langsung tembak gitu dok dok bayiku kelilit tali pusar ya oh iya bener nah kelilit tali pusar satu katanya di leherin dok iya masih ya dok gitu karena oh sumpah iya masih 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 kelilit tali pusar satu katanya terus gimana dok bisa normal gak oh bisa dong katanya gitu kaget kan oh bisa tentunya bisa katanya saya dulu pernah punya pasien sampai dua lilitan katanya gitu dan itu insya Allah bisa lahiran normal katanya kamu gak usah stres kamu gak usah bimbang bingung gitu melanda gitu kamu nikmati kehamilan kamu katanya gitu kamu banyak ikhtia minta doa jalan pagi senam katanya gitu insya Allah pasti ada jalannya nah dari situ saya langsung aduh langsung ngelakiin percaya diri yang tadinya drop tiba-tiba percaya diri gitu bilang sama paksu tuh yang paksu bisa kok aku bisa kata dokter bisa gitu kan akhirnya saya sama suami masuk pindah pindah dokter mau gak mau bawa lah si buku buku itu buku historinya ke dokter yang sekarang karena saya memang saya juga lihat rumah sakitnya oke gitu buat momi-momi yang pengen tahu saya rumah sakit rumah sakitnya di Jakarta ya momi ya karena posisi saya sekarang posisi saya memang saya itu kan di Cibubur jadi agak jauh memang ke Jakarta cuman ikhtiar kami adalah insya Allah pengennya adek Kalib itu lahiran normal dan saya memang pengen ada dokter laktasi di rumah sakit tersebut biar bimbing saya menyusui ya gitu jadi saya pengen didampingi saya nggak mau nggak mau kesalahan saya ke saat bibikirana itu terulang lagi gitu akhirnya hari H adek Kalib itu harusnya kan lahir tanggal 25 Desember nah tanggal 30 itu 30 November tuh dia udah subuh-subuh tuh saya udah sudah udah flag gitu loh udah flag nah sebenarnya suamiku udah udah satu bulan dari itu udah udah ambil mulai ambil cuti gitu mulai work from home gitu maksudnya masih bisa dipantau karena suamiku kerjanya masih bisa dipantau dari rumah gitu kita subuh-subuh itu langsung ke rumah sakit dan ternyata saya udah pembukaan dua saya udah pembukaan dua dan itu nggak boleh pulang karena ternyata saya air ketubahnya rembes gitu bukan bocor tapi rembes kalau udah bocor itu memang harus langsung tindakan karena takut habis air ketubahnya saya nggak ada bayinya kenapa-napa ternyata memang rembes dan dilihat udah udah nggak keluar tuh subuh itu lho subuh itu keluar nah udah ditungguin tuh dari subuh sampai jam 1 siang itu saya masih nggak naik gitu maksudnya nggak naik pembukaannya itu saya tuh udah yang terus saya tuh langsung oh ya mami itu bisa minta Jimbo ya ke rumah sakit biar pembukaannya cepat keluar gitu pakai gimbal, terus yoga-yoganya dilakuin di ruangan sampai saya pindah dari tadinya ruang persalinan, pindah ke ruang perawatan gitu, biar sih pembukaannya cepat keluar, ternyata sama sekali gak mules, sama sekali gak mules, terus sama gak kebuka-buka gitu pembukaannya tuh gak naik-naik gitu, aduh Masya Allah, itu luar biasa, itu bener-bener langsung nelfonin mama sebenernya mama ada gitu, cuman mama bantu saya untuk nemenin kakak Kirana, langsung nelfonin adik saya karena buat jagain Kirana suami saya tetap ingin bayi, itu tuh suami saya tuh yang masih bisa main handphone, maksudnya masih, kalau dulu kakak Kirana tuh cepat banget gitu, gak sampai main handphone dan saya memang kalau misalnya lahiran oh iya saya lahiran tuh selalu siapin madu biar saya tetap kuat gitu, jadi kalian kalau mau ke rumah sakit, siapin madu aja jadi satu sendok gitu, sambil makan satu sendok gitu, jadi pas mau ngedilinnya oke gitu, akhirnya jam berapa ya, jam lima itu, oh jam lima, jam lima sore itu udah mulai mules-mules, tapi kecil mulesnya tuh yang gak terlalu gak terlalu gimana gitu naik, gak naik-naik juga, akhirnya jam ketemu dokter itu saya turun ke bawah tempat sakitnya jadi di lantai, langsung turun ke bawah itu udah pembukaan empat, naik juga ternyata pembukaan empat lalu dokter udah bilang, oke ini paling jam jam sembilan lah gitu, ya akhirnya saya dikasih diinduksi ya, atau apa yang namanya, dikasih cairan yang biar saya tuh mules gitu, itu rasanya ya Allah, luar biasa banget itu mulesnya luar biasa itu tuh saya sampai ngedennya tuh sampai ngedennya luar biasa, sampai yang waktu kakak Kirana tuh saya hafal gitu maksudnya teknik pernafasan, A, B, C, D itu saya lakukan pas pas yang kali itu saya benar-benar hilaf, karena sakitnya luar biasa semuanya saya berantakan kalau bukan paksu yang ingat-ingat jangan sampai menjem mata gitu atau ingat-ingat pandangannya lihat ke perut gitu-gitu, paksu tuh udah aku ingetin jadi pas kalian senam atau yoga itu berbagi informasi sama paksu, paksu nanti kalau aku lahir, ini ya, ini ya, ini gitu jadi paksu tuh lupa-lupa jadi paksu nanti kalau misalnya aku mulai gitu, ingetin ya, jangan gitu atau paksu, ingetin ini ya, gitu akhirnya lahiran normal gitu, mah, ambil-ambil-ambil perjuangannya memang luar biasa tapi berminat kebayarlah lah kualitasnya sehat, semuanya sehat dokternya juga optimis jadi buat momis yang punya case yang sama seperti saya tetap mau normal insyaallah bisa kuncinya adalah cari dokter yang optimis kalian bisa lihat juga kondisi bayi lilitannya kencang atau tidak membahayakan atau tidak membahayakan atau tidak gitu oke, terima kasih banyak untuk sharing kali ini semoga bisa ketemu lagi di video sharing lainnya jangan lupa komen, like, dan subscribe oke, terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati